Intro Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi terduga pelaku yang menyamar sebagai jamaah perempuan mencuri dompet yang diletakkan di dalam tas. Sebelumnya, tas yang berisi dompet tersebut dijaga oleh anak kecil sedangkan ibunya menjalankan sholat. Melihat anak kecil tersebut pergi meninggalkan barang orang tuanya, pelaku lantas memanfaatkan kesempatan mengambil dompet yang dimasukkan ke dalam tas. Usai menggasak dompet, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Mubarak Wajo, Kota Makassar. Agar tidak terjadi kasus serupa, pihak masjid mengimbau agar para jamaah waspada dan menjaga barang bawaannya. Aksi serupa juga terjadi di Masjid At-Taubah, Jalan Simpang Barito, Kota Malang, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku berlari mengendap-endap dan langsung menggasak dompet jamaah yang melakukan sujud. Tidak hanya dompet seorang jamaah, pelaku juga menggasak dompet milik jamaah lainnya. Salah seorang korban pencurian mengaku tidak menyadari dompet miliknya dicuri karena sedang fokus sholat. Korban baru tersadar saat korban lainnya berteriak usai sholat selesai karena dompet juga dicuri. Korban mengaku mengikhlaskan kejadian ini dan berharap pencuri segera bertobat, apalagi barang-barang di dompet yang dicuri merupakan kacamata baca dan buku tuntunan sholat serta buku doa zikir pagi petang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.